Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Yunus Serta Umroh Trioda kedua Kami selama di sana diperlakukan dengan baik Kita hanya seorang marbot yang boleh dikatakan Bicara-bicara tentang hasil ya gak seberapa Jangankan untuk yang namanya kebiaran Umroh ya Atau buat keseharian aja Mungkin hanya bisa mengucapkan rasa syukur sebenarnya Ya sebenernya gitu Ya pada jauh kan disini kan ada tempat ibadah disini paling bekerja gitu Ya itu yang ini aja kita cari aman Awal itu dari kap, saya juga disaping, lejit juga Eh tapi kita pindah kemari, kebenaran di depan lejit juga Alhamdulillah masih berkah gitu Ya lebih bagus ya Terima kasih telah menonton! Ahok diserang isu agama dituding tidak peduli umat islam Apa iya? Coba lihat datanya Pertama, Ahok ternyata peduli dengan masjid di Jakarta Masjid Fatah Hilah di Balai Kota digagas era Gubernur Jokowi dan diselesaikan di era Gubernur Ahok dengan total anggaran 18,8 miliar rupiah Lalu, karena Jakarta belum memiliki Masjid Raya Provinsi Ahok membangun Masjid Raya Jakarta dengan biaya 170 miliar rupiah Belum lagi masjid-masjid yang ada di setiap rusun Misalnya Masjid Al-Hijrah di Marunda dan Masjid Al-Muhajirin di Pesakih Kedua, Ahok memberikan bantuan ke berbagai masjid, musola dan majelis taklim Di tahun 2015, ada 118 musola, masjid dan majelis taklim yang mendapatkan bantuan sejumlah 15 hingga 75 juta rupiah Di tahun 2016, ada 125 musola, masjid dan majelis taklim menerima bantuan dengan jumlah yang meningkat Yaitu 15 hingga 100 juta rupiah Ketiga, mulai tahun 2016, KJP diberikan kepada pelajar-pelajar di sekolah Islam atau madrasah Dari tingkat ibtidaiyah hingga aliyah dengan total biaya KJP sebesar 2,5 triliun rupiah Keempat, sejak tahun 2014, Ahok sudah umrohkan 30 penjaga masjid, musola dan makam 40 orang di tahun 2015, 50 orang di tahun 2016 dan rencananya akan mengumrohkan sebanyak 100 orang di tahun 2017 Kelima, DKI Jakarta mendapat juara umum seleksi Tilawatil Quran dan juara 2 Musabakoh Tilawatil Quran di tahun 2016 Keenam, Ahok menggaji guru-guru ngaji di masjid dengan UMR Jakarta 3,1 juta Tanganjang dan juara 3 Musabakoh Pengangatan di tahun 1995, February 2021, pelajar-poor